Bersama bisa, saya sudah mencoba berumahan di Rengki, selamat datang dikut. Penyakaran untuk menghadapi berumah besok berkaitan selamat pada Rengki, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami melakukan official training untuk mencoba tamangan. Tapi pada dasarnya, nanti besok malam kami cukup siap untuk mencoba bersiap bersiap. Meskipun kita tahu, persiap yang menurut saya, tim yang konsisten ya. Meskipun beberapa pertandingan belum menang, kemarin menang lawan Makassar. Tapi saya lihat permainan Presiden cukup baik. Makanya itu saya harus bisa memantisipasi dari permainan Presiden yang menurut saya sangat baik. Dan saya sangat kespek kepada akut Thomas Doll. Yang menurut saya, dia memberikan satu pelajaran bagaimana cara mencoba penyakit. Terima kasih, Bersudy. Terima kasih, Bersudy. Oke, selamat sore. Kalau dari saya sebagai pemain, ya saya bersama dekan-dekan yang lain sudah siap. Beberapa hari kami bersama pelajaran ini akan antisipasi lawan kami bersiap dan nanti. Untuk pertandingan besok, kami secara tim sudah siap. Dan kami akan memberi kerencabai bersikabung dan bisa meraih tiga bulan. Terima kasih, Bersudy. Sekarang di kesana, untuk media untuk bermanfaatnya. Berikan nama dan media ini. Kuts, cip saya juga dengan media-nya Bersudy. Kuts, persikabung sendiri baru menggunakan peranian yang kemarin. Motivasi apa sih yang diberikan Kuts untuk mengalami situs sendiri? Apakah ini juga sama-sama baru menggunakan peranian yang terakhir ini kemarin? Kuts, motivasi apa juga? Ya, yang jelas, motivasi kami di atas ini berusaha maksimal. Menurut saya bisa mendapatkan poin satu bagus. Tetapi ada lebih bagus lagi, kalau kami bisa memenangkan pertandingan. Meskipun, menurut saya tetap juga. Karena itu yang saya sampaikan, kalau Persija, tim yang bagus, dilatih dengan pelatihan cukup berkualitas menurut saya. Tetapi menjadi motivasi kami adalah salah satu kemarin-kemarin. Kemarin mudah-mudahan menjadi modal yang bagus untuk pertandingan Bersija. Bagaimana tim saya segera mungkin itu bisa lepas dari jualan-jualan itu salah satu motivasi kami itu didapat setiap pertandingan. Terima kasih. Kalian selanjutnya. Saya Jami dari Bola Sport ingin bertanya, Coach. Yang pertama, bagaimana terkait dengan adaptasi pemain asing sejauh ini? Dan apakah semua pemain asing ini akan diturutkan sebagai starter nanti pada pelawan pemerintah? Dan kemudian yang terakhir, siapa saja pemain yang akan akses pada pertandingan ini berikutnya? Oke, terima kasih. Yang jelas, memang pemain-pemain asing kami masuk dalam proses adaptasi ya. Kemarin saya paksakan untuk beberapa pemain-pemain di babak kedua, karena memang situasinya memaksa. Untuk pertandingan khusus yang pasti tidak saya bawa ke sini adalah video. Sebaiknya karena dia masih beradaptasi dengan manangan beberapa hari dan tidak itu lagi. Karena makanannya masih bukan cocok, tapi terjadi dialih. Jadi, akhirnya dia istirahat, laporan dari dokter, baru hari Senin, dan susah-susahannya. Yang jelas, pemain yang tidak main tidik sama pemain asing, itu saja kalau yang lainnya besar. Tetapi, untuk beberapa pemain yang sejauh saya turunkan pemain asing, untuk babak pertama, saya lihat benar-benar mencimpe latihan. Terima kasih. Kalau, Coach, saya ingin memindahkan Boleskotok. Coach, makanya, Coach, kemarin tampil luar biasa, tekan-teman lemak. Ini kan mengingatkan Bruno Morena, Coach, waktu di Percebaya. Apa-apa ini bisa kalau kamu itu susah dari Bruno Morena? Terima kasih. Ya, mudah-mudahan sadar. Tetapi yang jelas, kalau saya melihat permainannya dia ketika dia dalam kondisi fit, karena kondisinya dia pun juga belum bersama-sama. Nah, kemungkinan besar dia, kemungkinan besar, mungkin tidak main dari awal, kondisinya dia juga belum bersama-sama. Tapi kalau dia dalam kondisi yang fit, kalau saya ketika video, dia mencapai bisa sukses diri yang besar. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.